Halo, kenalin Gue Mr. SS Ya, gue pelagiatnya Mr. Nyehe Kenapa? Gak seneng loh ha? Gak seneng, iya gak seneng Hah? Gue heran aja gitu sama rakyat Indonesia Dikit-dikit Bilang kriminalisasi ulama Dikit-dikit bilang gak adil Dikit-dikit Bilang salah presiden Dikit-dikit nyalahin resin Contoh deh, kasus Habibahar bin Smith He, Habibahar kan dipenjara Karena kasus penganiayaan Kok lu bilangnya Habibahar dipenjara Karena ngeritik Jokowi Terus lu bilang Kriminalisasi ulama Dimana kriminalisasinya Lagian kan Habibahar juga Udah diproses ke jalur hukum Habibahar juga kan Udah masuk penjara Jadi Kenapa lu masih ribut di sosnya? Hah? Oh iya BTW Gue mengucapkan Turut berduka Atas meninggalnya Korban Selat Sunda Tsunami Selat Sunda Semoga Orang-orang yang dikasihinya Yang ditinggalkan Menerimanya dengan iklas Dan Orang yang meninggal tersebut Amal ibadahnya Diterima di sisinya Amin Ngomong-ngomong Soal bencana kemarin Masih ada aja Orang Yang hubung-hubungin Kasus kemarin Dengan Dipenjarainya Habibahar Ya Masih banyak aja orang yang Ngubung-hubungin Tsunami tersebut terjadi Karena Allah murka Habibahar Dipenjara Eh bego Gue ngasih tau nih ya Tsunami Selat Sunda Meletusnya Gunung Krakatau Itu terjadi Karena kendak Tuhan Dan bukan Karena Habibahar Dipenjara Gak ada hubungannya Habibahar dipenjara Dengan Tsunami Selat Sunda Mungkin Ada Hubungannya Tapi Wawal-wawalam Hanya Tuhan yang tau Jadi Kalo lo Gak tau apa-apa Mending diem deh Menurut Sutopo Purwonugroho Kepal Pusat Data Informasi Dan Humas BNPB Sorry BNPB Itu memaparkan Bahwa sebelumnya Foto 20 Agustus Dan 24 Desember 2018 Sebagian lereng Di Barat Dayak Runtuh Inilah yang menyebabkan Tsunami Rabu 26 Desember 2018 Gak usah bikin Ricuh suasana deh Di tahun-tahun politik ini Kan ada juga hadisnya Cukup pas Seorang dikatakan Sebagai pendusta Apabila Dia mendengar Semua Yang didengar Hadis Riwayat Muslim Nomor 7 Lain kali Gak usah Dikit-dikit Nyalain presiden deh Gak usah Dikit-dikit Nyalain rezim Sekarang gak adil deh Sama ulama Pemerintah Pemerintah gak salah apa-apa Disalahin Coba lo Yang jadi pemimpin Coba lo Sama orang yang gak dikenal Tiba-tiba Nyalahin lo Padahal lo gak salah apa-apa Kesel kan? Makanya itu Lo kalau gak bisa Ngebantu apa-apa Dalam negara ini Lo kalau gak bisa Memajukan negara ini Gak usah deh Debat-debat gak penting Di sosial media Biliran Indonesia Gak maju Nyalainya presiden Padahal kan lo sendiri Yang otaknya Gak mau dipake Gitu loh Katanya mau Indonesia maju Katanya mau Indonesia Sekelas Amerika Tapi Punya otak kok gak dipake Gitu loh Oh iya Buat penutup Gue ada pantun nih Ata Halilintar Main sama si Manca Ria Dicis Main sama Radhiri Adhika Indonesia gak maju Pasti yang disalahin presidennya Padahal kan Rakyatnya aja Yang gak mau pake otaknya Sekian dari gue Sia